Hai guys, selamat datang di channel L1Restate Gaming. Dalam segmen cerita NPC ini, saya akan menjelaskan kisah dari para karakter pendukung atau non-playable karakter yang berkesan dari berbagai game. Dan inilah cerita Lunar Princess Rani dari game Elden Ring. Di tanah L1Restate Gaming sendiri, Lunar Princess Rani merupakan mastermind terhebat kedua setelah Queen Marika. Rani bertanggung jawab atas sebagian besar peristiwa yang terjadi sebelum game ini dimulai. Dan segala perubahan drastis serta kesengsaraan yang dialami oleh penduduk L1Restate Gaming setelahnya merupakan akibat tidak langsung dari rencana besar Rani. Rani merupakan satu-satunya anak perempuan dari Renala dan Radagon. Ia merupakan anak terakhir setelah Radan dan Raikard. Selain itu, Rani terlahir sebagai seorang impirian. Yakni orang-orang yang dianggap layak secara kekuatan dan secara biologis oleh Two Fingers. Untuk suatu saat nanti menggantikan Queen Marika sebagai penguasa Tanah Lens Between. Setiap impirian akan diberikan seorang Belfusedo oleh Two Fingers. Tujuan Belfusedo adalah sebagai penjaga seorang impirian dan juga untuk memastikan impirian tersebut untuk selalu tunduk terhadap Dewa Greater Will. Seorang manusia serigala yang bernama Blythe ditunjuk sebagai Belfusedo bagi Rani. Hubungan Rani dengan Blythe semakin akrab hingga Renala memutuskan mengadopsi Blythe sebagai adik angkat Rani. Dari kecil, Rani sudah diajari Renala tentang ilmu sihir. Terutama ilmu sihir bulan yang menjadikan Renala sebagai penyihir terhebat bangsawan karyan. Namun suatu waktu, Rani menemukan ilmu sihir bulan dari sumber yang berbeda dengan sihir Full Moon milik Renala. Rani menemukan sihir Dark Moon yang berasal dari salah satu Outer God tanpa nama. Ilmu sihir yang sama yang diajarkan di kota yang hilang, Nokron dan Noxtella. Dahulu kala, bangsa Nox yang menghuni kedua kota kembar itu sangat membenci Dewa Greater Will. Mereka pun menentang ajaran Golden Order dengan terang-terangan. Bahkan bangsa Nox berhasil membuat senjata untuk membunuh Two Fingers, yaitu Fingerslayer Blade. Dewa Greater Will menganggap bangsa Nox telah melakukan tindakan yang sangat lancang. Untuk meredam pemberontakan bangsa Nox, Dewa Greater Will tidak mengirim pasukan Golden Order. Melainkan ia mengutus salah satu entitas mengerikan dari luar angkasa. Entitas itu adalah Astel. Dalam waktu singkat, kota Nokron dan Noxtella dibenamkan oleh Astel ke dalam bumi. Bangsa Nox yang selamat dihukum untuk menghuni kedua kota itu yang selamanya berada di bawah naungan langit palsu. Maka dari itu, kota Nokron dan Noxtella dijuluki Eternal City. Dewa Greater Will sengaja melakukan hal tersebut untuk mengolok-olok bangsa Nox yang memuja bulan dan bintang. Bagaimanapun juga, keyakinan bangsa Nox tidak berubah. Mereka terus mempelajari sihir Dark Moon. Dan mereka terus menantikan datangnya zaman bintang-bintang atau Age of Stars. Sebuah zaman yang akan dibawa oleh seseorang yang berjuluk Lord of Night. Rani menunjukkan ketertarikannya terhadap peradaban bangsa Nox dan juga ilmu sihir Dark Moon. Semakin Rani mempelajarinya, semakin benci pula ia terhadap Dewa Greater Will. Apalagi setelah ia mengetahui bahwa kekuatan para penyihir karyan sebenarnya berasal dari bintang-bintang. Tapi tak lama setelah itu, hal yang menyedihkan terjadi dalam hidup Rani. Radagon pergi meninggalkan Renala untuk menikahi Queen Marika dan menjadi Eldon Lord kedua. Radan, Raikat, dan Rani diajak Radagon untuk tinggal di ibu kota Lindel. Rani sangat sedih ketika harus berpisah dengan ibunya. Terlebih lagi, Renala sangat terpukul saat harus berpisah dengan suaminya hingga membuatnya menjadi delusional. Akademi Raya Lukaria langsung kacau balau di landa perang saudara karena absennya kepemimpinan Renala. Para penyihir karyan yang tak lagi percaya terhadap Renala mengurungnya di dalam perpustakaan. Meskipun demikian, Rani tak akan mengizinkan siapapun mencelakai ibunya. Rani meninggalkan sebuah mantra sihir yang cukup kuat untuk menjaga Renala. Rani. Selanjutnya dengan diangkatnya Radagon menjadi Elden Lord Membuat anak-anaknya naik status menjadi demigod Queen Marika memberikan sebuah kastil untuk setiap anak-anak demigodnya Rani mendapatkan kastil karya Manor yang letaknya tak jauh dari Akademi Rayarul Karya Hal itu dimanfaatkan Rani untuk terus menjaga ibu kandungnya Tetapi bukan hal tersebut yang menjadi fokus utama Rani Setelah mendapatkan wilayah kekuasaan, Rani mulai merekrut beberapa orang kuat sebagai sekutu Mereka adalah Snow Witch, guru sihir Rani yang misterius Sel Luffy, seorang penyihir Glynstone yang selalu melayani bangsawan karyan Lalu ada Iji, seorang bangsa troll yang bekerja sebagai pandai besi Dahulu, Iji merupakan penasihat militer bangsawan karyan Kemudian ada seekor naga Glynstone yang bernama Adula Dan yang terakhir adalah adik angkat Rani yaitu Blyde Semua sekutu Rani mendukung rencana untuk menggulingkan kekuasaan Dewa Greter Will Termasuk Blyde Meski Blyde merupakan seorang belfusedo dan mengetahui rencana pemberontakan Rani Ia tak pernah membocorkan informasi apapun kepada Two Fingers Hal ini dikarenakan Blyde sangat menyayangi kakaknya itu Rani ingin menyingkirkan Two Fingers yang terus mengawasinya Namun ia masih belum menemukan caranya Kemudian gerak-gerik Rani mulai diketahui oleh Queen Marika Tapi bukannya menghentikan Rani Queen Marika malah mendukungnya dengan memberi tahu Rani lokasi dari Rune of Death Rune of Death dapat digunakan untuk membunuh apapun yang ada di dunia Lalu dengan menggunakan siasat yang matang Rani pun berhasil mencuri pecahan Rune of Death dari tangan Maliket di Farum Azula Tak ada seorang pun yang tahu bahwa Rani adalah pelakunya Setelah itu Queen Marika yang juga ingin menyingkirkan belenggu Dewa Greater Will Kembali membantu Rani untuk bertemu dengan kelompok pembunuh dari bangsa Numen Rani ingin membunuh tubuh Empyrean-nya dan menyingkirkan Two Fingers Namun Rani ingin jiwanya terus hidup Maka dari itu dibutuhkan korban lain yang harus dibunuh jiwanya sedangkan tubuhnya tetap hidup Dimulailah sebuah ritual oleh Rani dan kelompok Black Knife Assassin Belati wanita-wanita pembunuh itu dilapisi dengan pecahan Rune of Death Dan mereka pun pergi menuju ibu kota Lindel Target mereka adalah demigod tertua yaitu Godwin the Golden Rani juga mempertimbangkan sebuah rencana B Ia memberikan sebuah senjata yang telah dilapisi Rune of Death kepada Raikat Hal itu dilakukan untuk berjaga-jaga jika rencana Rani gagal dan Raikat harus menghadapi amukan Maliket Namun kekhawatiran Rani tak pernah terjadi Rencananya berjalan dengan sempurna Pada malam yang dikenal sebagai Night of the Black Knives Jiwa Godwin tewas terbunuh Di saat yang bersamaan Rani bunuh diri Menewaskan tubuh Empyrean-nya Namun jiwa Rani tetap hidup dan kini ia menempati tubuh boneka Yang penampilannya terinspirasi dari mentornya sendiri Kemudian peristiwa itu menjadi pemicu pecahnya Alden Ring dan terjadinya perang Satering And in the night of the Black Knives Godwin the Golden Was first to perish Soon Marika's offspring Demigods all Claimed the shards Of the Elden Ring The mad taint of their newfound strength Triggered the shattering A war from which no lord arose A war Leading to abandonment By the greater will Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari L1 S1 Gaming Mari kita lanjut lagi ceritanya Meski telah membebaskan diri dari belenggutu fingers Rani belum dapat menggulingkan kekuasaan dewa greater will Sama dengan hasil perang Satering Rencana besar Rani juga menemui jalan buntu Rani menginginkan senjata fingerslayer blade Tapi ia tidak dapat pergi ke kota Nocron dan Noxtella Hal ini dikarenakan General Radhan masih terus menahan bintang-bintang di angkasa Suatu ketika doa Rani dan bangsa Nox didengar oleh dewa sesembahannya Otor Gotan Panama tersebut mengirimkan meteor-meteor untuk membebaskan kota Nocron dan Noxtella Tetapi General Radhan tak akan pernah membiarkan meteor atau bintang-bintang jatuh ke tanah Lensbitwin Nasib dan takdir Rani pun secara tidak langsung dihentikan oleh kakaknya sendiri hingga ribuan tahun lamanya Maka dari itu ketika Dewa Greater Will memanggil kembali kaum Tarnis Rani seperti mendapatkan kesempatan lagi Rani kerap mendekati kaum Tarnis yang baru memasuki tanah Lensbitwin Untuk melihat kekuatan mereka sekaligus menanamkan keraguan akan ajaran Golden Order Termasuk diantaranya adalah The Tarnis Dalam pertemuan pertama tersebut Rani menggunakan nama Samaran Dan untuk meyakinkan The Tarnis Rani memberikan Spirit Summon Barulah pada pertemuan kedua yang berlangsung di dalam karya mana The Tarnis bersumpah setia terhadap Rani Ia pun mendukung penurani untuk mencapai tujuannya yaitu menjadi Lord of Night Dan memulai zaman Age of Stars di tanah Lensbitwin Selanjutnya The Tarnis bersama dengan Blythe pergi ke Kylid untuk mengikuti Radan Festival Mereka berdua memiliki satu tujuan yaitu membunuh salah satu demigot terkuat Yakni General Radan Setelah The Tarnis berhasil membunuh Radan Bintang-bintang kembali bergerak dan meteor-meteor mulai berjatuhan ke tanah Lensbitwin Salah satunya jatuh dan membukakan jalan menuju kota Nokron Di sana The Tarnis dan Blythe menemukan senjata Fingerslayer Blade Lalu memberikannya kepada Rani Tak hanya Nokron, jalan menuju kota Noxtella juga terbuka kembali Rani semakin dekat dengan tujuannya Tetapi Blythe mulai kehilangan kendali dan tak kuat menahan pengaruh Tufingers Sebagai Belfusedo, Blade ditugaskan untuk membunuh Imperium jika membangkang terhadap Dewa Graterwil Selama ini, Blade selalu bisa menahan pengaruh Tufingers karena rasa sayangnya terhadap Rani Namun ketika rencana Rani mendekati akhir, Blade malah kehilangan kesadarannya Dengan berat hati, Rani meminta bantuan The Tarnis untuk membunuh Blythe Sebelumnya, Rani telah meminta maaf kepada Blythe yang ia sayangi seperti adiknya sendiri Blythe pun tewas demi tercapainya mimpi Rani Tak hanya Blythe, Rani juga menyuruh The Tarnis untuk membalaskan dendam bangsa Nox terhadap Astell Setelah berhasil membunuh salah satu entitas terkuat di Tanah Lensbitwin itu The Tarnis diberikan sebuah cincin oleh Rani Cincin itu bernama Dark Moon Ring Dan dengan menggunakan cincin tersebut, The Tarnis menikahi jasad Rani di depan Tufingers yang baru saja dibunuh oleh Rani Sebuah tindakan yang bisa dianggap sebagai pernyataan perang terhadap Dewa Greater Will Terima kasih telah menonton! Singkat cerita, The Tarnis terus melanjutkan perjalanan menuju kursi Elden Lord Setelah berhasil mengalahkan Radagon dan Elden Beast, The Tarnis dapat memanggil Rani Membukakan jalan bagi Rani untuk memulai zaman Age of Stars Dengan tetap menghormati jasad Queen Marika, Rani memulai ritual untuk memanggil Dark Moon Menjadi Lord of Night bukan berarti Rani dan The Tarnis menjadi penguasa Tanah Lensbitwin Rani meruntuhkan semua sistem kekuasaan dan memberikan penduduk Lensbitwin kebebasan Rani menyinari seluruh Tanah Lensbitwin menggunakan cahaya bulan Cahaya tersebut akan membebaskan jiwa-jiwa yang takdirnya terperangkap pohon atri Meski terdengar indah, Ending Age of Stars memiliki sisi buruk yang mengerikan Rani ingin menaikkan derajat seluruh penduduk Lensbitwin Kebebasan yang dimaksud oleh Rani adalah orang-orang terbebas dari apapun yang menjadi kelemahan manusia Seperti ketakutan, keraguan, dan pahitnya kesendirian Tak hanya itu, Rani juga menghilangkan perasaan-perasaan positif Seperti impian, emosi, keyakinan, dan sebagainya Agar orang-orang berubah menjadi makhluk yang melebihi manusia biasa Dengan kata lain, walaupun telah dibebaskan dari belenggu Golden Order Kini penduduk Tanah Lensbitwin tak lagi mempunyai sisi kemanusiaan Malam-malam yang dingin akan selalu menyelimuti Tanah Lensbitwin dan para penduduknya untuk selamanya Terima kasih telah menonton! Sekian cerita Lunar Prinses Rani dari game Elden Ring Silahkan beri tanggapan teman-teman di kolom komentar Silahkan like kalau suka sama video ini atau dislike jika tidak suka sama video ini Serta jangan lupa share dan subscribe bagi yang belum ya Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video-video selanjutnya! Selamat menikmati! Shall we? My fey consort eternal.